Intro Halo semuanya Kembali lagi sama kita di program Teman Ngobrol Teman-teman semuanya apa kabar? Baik semua ya Hari ini selama 60 menit ke depan Bakal ditemuin sama aku Flora dan Indira Yang bakal seru-seruan hari ini Hari ini bakal jadi momen yang seru Karena hari ini kita bakal kedatangan tamu Iya nih teman-teman pasti dia pada tau dong Karena minggu lalu harusnya kita ketemu Di event ini Indonesia Millennial dan Gen Zet Summit Atau IMGS di hari pertama Tapi kita gak jadi abisnya hujannya deram Iya hari ini lagi musuh hujan ya Jangan mau bawa payung dan pakai pakaian yang hangat Karena kemarin hujannya awet banget ya Kita jadi gagal ketemu dan digantiin hari ini di studio Ya hari ini kita gak berdua aja Temenin sama siapa ya Temenin sama seseorang Siapa tuh? Siapa ya Siapa tuh? Oke jadi kita kedatangan tamu spesial Kita juga bakal ditemenin sama Tims Kita panggil dulu ya Kakak Kak Tims Sini-sini Sini-sini Hai Kak Wah seneng ada Tims disini Gimana kabarnya Kakak? Baik Kalian apa kabar? Baik juga Alhamdulillah 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 Kita livestream bareng nih ya Kak Iya akhirnya ya udah lama loh kita Lama banget Aku belum pernah loh Aku belum pernah Belum pernah ya? Aku juga belum pernah sama bareng kalian Iya kan? Kalo sama siapa yang mau kemarin live-nya? Kemarin tuh sebenernya bukan aku sih Ada Kakak Tims Cuman Kakak Tims lagi sakit Dini-ini sama aku gitu Lama banget ya terakhir tuh April ya Kak? April bener Makanya ini pertama kali sih sama kalian Oh iya Jadi lah ya hari ini Wah Oke Seneng banget Ngomong-ngomong nih Kak Kemaren nonton gak waktu Jackie T48 tampil di MGS? Nonton dong Aku pengen depan Aku gak Indira kemaren tampil kan? Iya aku tampil Wow serius Seru banget Seru banget Walaupun hujan tapi banyak sih yang nonton kemarin Banyak Banyak banget Aku menyoraki Indira pertama banget Wah Indira Pasti Makasih lo Kak Emang kita seru banget kemaren di MGS Kalian ada yang nonton juga Kak? Iya Sudah komen di bawah nih Siapa yang nonton Siapa yang nonton Kita baca Baca GKT48 Halo Weh seru seru nonton Nonton Oh banyak banget Nonton Ramai banget kemarin katanya Nonton paling depan Dan Hujan balai ku terjang katanya Dari pagi loh, rata-rata Aku juga dari paling Nontonin kalian Wow Seru 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 banget Soalnya kemarin tuh kita bauin lagu-lagu yang gak pernah kita bauin juga tau kak di offer Iya bener, makanya kemarin juga aku kan Kita bauin Sonichi, terus lagu-lagu di pajama drive, bahkan ada unit song Oh iya gimana ya? Seru banget Aku jadi nyesel aku gak ya Gak ikut ya? Iya jadi kemarin tuh emang seru banget IMGS tuh Selain emang banyak sesi keren banget dan inspiratif, salah satunya dari BPDKS 24 jam bersama kelapa sawit Nah kemarin itu temen-temen dari BPDKS masuk sesi pertama, di hari pertama Dengan berjudul innovative approach to agri-food lesson and learn Dan disana itu ada busri juga gitu selain dari BPDKS Terus ada banyak banget sesi-sesi menarik yang ada di IMGS di hari pertama ke-2 dan ke-3 gitu Plus juga di hari ke-2 ada JKT48 yang tadi aku udah nonton Indira ada disana gitu Jadi seru banget Pasti temen-temen di rumah juga ngerasa itu seru walaupun hujan Tapi karena kalian nontonin temen-temen JKT juga pasti gak kerasa banget kemarin Seru banget Seru banget Temen-temen pada nonton kan pasti Gimana seru gak? Kemarin Seru gak? Seru Seru banget Seru banget ketanya Wih Seru Seru tuh Seru 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 banget Seru banget Wih Seru 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 banget Tapi sebelum itu aku mau nanya deh Indira sama Flora tuh sekarang lagi sibuk apa sih? Kalau boleh tau Kita persiapan konser Udah sibuk-sibuk latihan ya sekarang kita hampir tiap hari Seru banget Seru banget selalu itu apa lagi? Selain itu Selain itu kita juga masih ada event off-air Off-air Teater sih Mungkin kita udah sibuk-sibuk itu sekarang Iya Ini capek banget dong kan latihan gak sih? Iya Kita latihan dari malem sampai malem ya Iya kan Iya Aku pengen nonton Boleh gak aku nonton? Tunggu dong Kayak teman-teman di rumah juga ya Coba gian tiket ga Coba gian tiket ga Aku langsung ikut war ya Jadi teman-teman aku pada war nih Iya Pada war juga udah So long Aku kan teams emang gak dapet nih Gimana ya Oke oke Berarti Selain itu teman-teman yang ada di rumah nih Suka nonton Apa namanya teman-teman Diketi gitu Apalagi teman ngobrol hari ini Gitu kan spesial Nah Kalau gitu Boleh tanya lagi gak nih Selain kesibukan Indira sama Flora nih Kan masih Di sekolah juga Kayak gitu kan Itu Suka bentrok waktu gak sih Sama latihan Sekolah Kayak gitu Kalau aku sih Udah kuliah kan Tapi tetep banyak banget bentrok jadwal dan kuliah Jadi Beberapa ada yang kayak Gak bisa nih kuliahmu Lagi UTS gitu misalnya Aku harus izin sama JKT JKT48 gitu Aku izin telat ya kak Soalnya aku UTS dulu gitu Sebaliknya juga Misalnya JKT nya nih Ada event off air gitu Yang harus Apa Keluar kota Jadi aku harus izin dulu kuliahnya Tapi boleh dong Boleh kan sama kampus Aku sih Puji Tuhan ya Soalnya Dosen-dosen aku juga ada pada ngerti gitu Banget Perkuliahan ya Apalagi sekarang Banyak banget Adek-adek yang baru-baru itu Masuk pada sekolah Terus Banyak banget yang masuk sekolah juga Member JKT yang masih muda-muda ya Sekarang ya Bahkan kebanyakan tuh Lebih muda-mudanya semua Bahkan aku Dulu bahkan aku jadi member yang Termasuk yang paling muda Terus sekarang banyak banget yang 5 tahun di bawah Aku kaget banget Kayak Masuk pada sekolah-sekolah Iya Jadi berasa kayak Aduh udah gak muda lagi Iya 19 tahun tuh merasa tua Lalu di JKT Iya Bener sih Aku tim sih dimikir nih Oke Berarti seru banget nih kegiatannya Nah kan udah mau akit tahun juga nih Ya kan Pasti kan musim konser Terus kayak kuliah juga kan Nih Pasti mau liburan akit tahun gak sih Kan ada ini gak sih Kayak pengen Ah akit tahun abis konser Gue pengen kemana ya gitu Ada gak nih Wishlist akit tahun Aku sih lebih pengen balik kampung ya Aku kan asli Bandung Pengennya akhir tahun bisa liburan Liburan ya Sebutannya sekarang liburan ke Bandung Iya Keluarga 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 Aku sebenernya ikut keluarga aku aja Semua kemana Tapi belum tahu pokoknya Kita belum ngerencanain Tapi aku lebih suka di rumah aja sih Di rumah aja Setuju sih Bener sih Susah sama introvert Iya bener banget Aku Ranget banget Jadi aku di rumah aja deh Atau gak aku di rumah Biasanya ngundang temen-temen aku Atau kita makan Open house Makan-makan Bener Iya menatal mau tahun baru Gabung rame-rame ya Iya bener Seru 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 banget Terus lanjut kali ya Baca komennya udah banyak yang komen juga ya Iya nih Boleh kita baca 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 Wah Semangat ya Semangat ya Mau dong diundang suara Bapak ya Ayo mau diundang Next go Sama tim Stapi Sama aku juga Rame banget nih rumah aku jadinya Hehehe 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 Semangat Semangat Gimana kabarnya Gimana kabarnya Makasih ya Semangat show nya katanya Belum show nih kebetulan Iya Semangat-semangat katanya Mas siapkan konser Gimana Iya Siapkan konser Latihan-latihan udah banyak sih Iya Kita udah dari minggu-minggu lalu Mulai latihan Sekarang Gak sabar deh Lagunya juga Set list nya bagus-bagus Masih gak akan Gak sabar kalian buat nonton Gak sabar dan gak akan ngesel juga ya Iya Gak akan ngesel Tinggal dua minggu lagi gak sih? Dua minggu? Iya Dua minggu ya Oh my god Tidak sabar Kita sih ke dua minggu untuk latihan Wow Wow Latihan terus nanti temen-temen yang di rumah juga pasti penasaran deh Pasti Kayaknya ada yang berubah gak dari persiapan konser nih Sama konser tahun ini Gitu Nanti ada yang berbeda gak dari konser-konser sebelumnya? Kita pasti setiap konser tuh beda-beda gak sih? Kita tahu ada yang berbeda Ada yang spesial Pastinya di konser kali ini juga Gak akan ngesel deh untuk ditonton So special Spesial ya Gak boleh Gak boleh spil Gak boleh GKT48 is full of surprise Oh Tuh Oke 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 Wah Tapi dari kalian ada tips gak? Apa namanya kan lagi hektik nih Tadi kan dari kuliah, latihan Apa namanya kagetan GKT gitu Ada tips gak sih? Buat ngatur waktunya gitu Dari persiapan kalian buat latihan Berkonser Terus kuliah juga Ke sekolah gitu Misalnya nih kayak Oh yaudah aku hari ini kuliah Tuh nanti latihan Besoknya mau ah lah bahan aja Misal Atau kayak nanti ah weekend mau Kalau ada waktu jalan-jalan deh kemana healing Kayak gitu Kalau aku sih kan aku juga Aku gak lagi kuliah Cuman aku persiapan bertahun depan Nah jadwalnya tuh selalu pagi hari Nah kita dari sore ke malemnya baru latihan GKT kan Nah biasanya aku lagi full banget Dan besoknya ada waktu luang gak latihan Aku bakal full tidur tuh hari itu Bener-bener Kayak mengistirahatkan badan aku Pikiran aku Pokoknya aku tidur aja Jadi kayak Kesehatan mental Nomor satu Nomor satu Jadi kayak Kalau bukan gak ada kegiatan apa-apa Memang kita istirahat dan tidur saja Gitu sih Itu ya Sama jaga kesehatan gak sih? Iya Itu nomor satu Suka minum vitamin kan? Vitamin dong Penting Ngomong-ngomong vitamin Boleh diminum loh guys Oh iya Terima kasih loh Thank you Vitamin biar hari life-nya sehat bugar Jadi bisa langsung Minum sama teh Oke Terima kasih loh tembok Terima kasih kak Ada lagi gak tipsnya aku mau tau dong Kan sibuk banget nih Aku kayak pengen ikutan tips kalian gitu Kalian gak yang lain Kalian gila Kalian gila Kalian gila Aku apa ya Sempet Sempet-sempetin kayak Nge-refresh otak lagi gitu loh Kayak misalnya main sosmed sebentar Terus abis itu kan Aku tutup kuliah juga kan Misalnya kayak kuliah Banyak-banyakin ngobrol sama temen Gitu loh Tapi sebenernya ketemu sama temen Juga bisa bikin Apa sih Happy Gitu Jadi kita gak terlalu stress Bener Jadi kayak Ya aku biasanya Kalo aku udah Stress levelnya udah agak naik nih Aku biasanya langsung Mencari temen-temen kayak Eh ngobrol yuk gitu Ngobrol yuk gitu Ngobrol yuk gitu Atau kayak Beli jajan yuk gitu Sebelum latihan Gitu loh Gitu loh Gitu guys Berarti itu tips dari Flora sama Inda nih Kalo kalian stress Kalian bisa healing Atau ketemu temen-temen gitu Dan jangan lupa jaga kesehatan 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 Lanjut kali ya kita ya Ke segmen selanjutnya gak sih Iya Oke jangan kemana-mana ya Tunggu di room ini sebentar lagi Dadaa See you See you Hai Hai Pesenggur Tenggur Kesehatan ya Terima kasih Terima kasih Tenggur Terima kasih Tenggur 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 Lupa tadi sayang. 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 Ayo! 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 Udah ga jadi, ga jadi pulang! Ga jadi pulang! Jadi kita hari ini bakalan ngundang tamu spesial yang udah di-spill sama temen-temen tadi! Tapi sebelum itu, kita bakal baca komen dulu! Baca komen lagi! Solo udah banyak nih yang komen! Udah banyak! Ada berapa penontonnya? 96,1 ribu! Wow! Makasih yang udah nonton! Eh, ini bener kan? Ya udah, bener lah! Sehat selalu! Jangan stress-stress ya katanya! Jangan stress-stress! Halo Flora cantik! Terima kasih, halo! Semangat terus sampai konser katanya! Kita semangat terus! Semangat! 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 Sehat selalu! Semangat! Ajak aku ke Flora! Kemana dia? Minta diajakin terus! Wah sehat-sehat! Halo! Semangat! Hai Indira dan Flora cantik! Halo! Cantik! Halo! Katanya! Semuanya udah makan belum? Iya, udah makan belum katanya? Aku udah makan! Udah makan! Kita semangat udah makan tadi! Makan belan tadi! Wow! Oke! Kita lanjut kali ya! Udah kali baca komennya ya? Boleh! Ini pada penansaran ini teman-teman siapa ya? Coba! Kalau gitu kita langsung panggil aja ya teman-teman ya! Tamu spesial hari ini adalah... Siapa ya? Panggil nggak ya? Siapa ya? Apa ya? Panggil dong panggil! Panggil? Panggil ya? Aku panggil ya? Oke! Kita akan panggil tamu spesial hari ini dari BPDPKS yaitu Bu Intan Nur Cahayani! Oke! Hari ini udah ada Ibu Intan! Halo Ibu Intan! Aku Tim! Salam kenal! Kayak berasa muda banget ya di antara para cantik-cantik ini gitu! Ya ibu! Ya di sini ada aku sebagai tim, di sini ada Flora, di tim 48, sama ada Indira! Salam kenal! Salam kenal Bu! Mungkin dari Ibu Intan boleh perkelakan diri dulu ke teman-teman yang nonton di rumah? Selamat sore semuanya! Perkenalkan nama saya Intan Nur Cahayani! Kebetulan saya saat ini sebagai pengurus pusat di GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia dan kemudian saya merupakan spesialis di bidang education, CSR, kemudian stakeholder engagement di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit di Indonesia seperti itu! Terima kasih! 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 tanggung jawabnya melalui Direkturat Jenderal Perbendaraan seperti itu dan juga salah satu tugas dari BPDPKS adalah melakukan kegiatan pengolahan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang tentunya mengikuti semua kebijakan dari Menteri Keuangan dan sesuai dengan undang-undang seperti itu. Oke, jadi sebenarnya juga ini ya Bu, apa namanya kita sering banget nih denger juga gitu ya kayak sawit itu tuh punya banyak manfaat sama kita di sehari-hari gitu. Nah itu boleh nggak sih Bu tahu gitu manfaatnya yang sehari-hari kita nih kita pakai gitu. Jadi sebenarnya kalau minyak kelapa sawit itu kan cenderungnya kan dengan minyak goreng gitu kan. Dan kadang kita nggak tahu kalau misalkan minyak goreng mungkin yang salah satu bahan, salah satu produk turunannya adalah minyak goreng. Manfaatnya ternyata banyak banget di bidang kesehatan. Salah satu contohnya kayak mengandung vitamin A, vitamin A sendiri kita tahu dia bisa meningkatkan imunitas, kemudian mencegah kebutaan, kemudian juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh sampai pengurangan kolesterol dan banyak banget manfaat lainnya. Dan ini memang sudah banyak sekali studi yang dilakukan oleh para pakar kesehatan dan juga kedokteran seperti itu. Selain itu juga ternyata minyak lapas sawit juga mengandung vitamin D, vitamin E ya kan jadi kayaknya bisa bikin kita glowing gitu ya. Kemudian omega-6, omega-9 juga omega-3 dan B karotin juga seperti itu. Itu kalau dari sisi kesehatan loh ya. Kemudian kalau sekilas mungkin kita melihat di pedesaan gitu ya, impactnya sebenarnya ada nggak sih impact di bidang pedesaan gitu kan. Jadi kalau kita lihat keberadaan industri kelapa sawit ini berdasarkan dari beberapa riset, salah satunya adalah dari Stanford University disampaikan bahwasannya industri kelapa sawit ini merupakan salah satu penghidupan untuk lebih dari 5,3 juta pekerja. Kemudian salah satu sumber penghidupan lebih dari 21 orang ya kan atau 21 juta orang ya seperti itu. Dan untuk pengangkat kemiskinan di daerah pedesaan itu berdasarkan dari data tersebut juga ternyata mencapai sampai 1,3 juta orang. Artinya lumayan sangat signifikan sekali seperti itu dan produknya lumayan banyak ya. Jadi kalau di bidang pangan mungkin kita tahunya kayak cuman minyak sawit saja gitu kan atau minyak goreng. Tapi ternyata produk-produknya tuh banyak banget sebenarnya gitu. Berarti yang memang dipakai sehari-hari juga ya Bu? Sebenarnya gitu. Apa aja ya Bu kalau? Nah ini sebenarnya aku penasaran member bahwa sering kan biasanya kalau cewek cantik kan pasti bawa pouch gitu ya atau tas gitu ya. Kira-kira pouch atau tasnya dalamnya biasanya apa sih yang sering dibawa? Barang-barang yang spesial nih yang gak boleh jauh gitu. Mungkin kayak makeup atau lotion gitu ya. Hand cream. Oke hand cream gitu ya ya. Itu ternyata nanti akan sedikit kita ulas ya apa sebenarnya produk tadi itu mengandung minyak lapas sawit juga gak sih gitu. Karena sebenarnya gak jauh dari kita gitu. Kita tuh kayak dekat sekali dengan produk itu. Iya. Oke. Kalau misalnya nih ya Bu. Boleh dijelasin gak misalnya produknya tuh produk BBM gitu? Iya. Kalau BBM apa, terus gimana penggunaannya sekarang di Indo gitu. Mungkin kalau sebelum kita masuk ke makeup gitu ya. Itu boleh gak sih Bu di spill-spill gitu? Iya. Jadi sebenarnya ini kalau masalah produk BBM ya. Iya. Jadi gini. Kalau sebelum kesana uniknya dari minyak lapas sawit ini kan pengolahannya lumayan cukup panjang ya. Jadi dari kemudian sudah dipanen menghasilkan TBS namanya nih tandan buah segar. Kemudian di pabrik itu kemudian dilakukan perebusan. Ada pencernihan sampai kemudian menghasilkan dua produk utama nih mbak. Ada CPO sama KPO biasanya. Nah CPO ini merupakan salah satu produk minyak lapas sawit mentah. Nah CPO ini nih yang digunakan nih. Ini bahan dasar dari banyak sekali barang-barang gitu kan. Atau produk-produk turunan gitu kan. Salah satunya BBM. Dan sekarang memang eranya itu sedang BBM yang menggunakan bahan dasar minyak lapas sawit. Seperti itu. Jadi salah satu contohnya kayak biodiesel. Seperti itu. Dan di Indonesia. Iya. Itu dari kelapa sawit gitu. Tadi kan yang CPO. Eh apa CPO bu? CPO sama KPO. Nah yang KPO itu apa bu? Itu kalau KPO itu minyak sawit inti. Oh itu intinya? Iya intinya. Itu juga bisa digunakan untuk produk-produk turunan juga. Jadi kayak salah satu bahannya coklat seperti itu. Belum tahu. Berarti memang bisa dimasak juga ya bu? Bener. Kalau yang minyak goreng biasanya pakenya CPO. Oh. Itu minyak goreng yang kita pakai sehari-hari ya bu ya? Iya. Mantap, mantap. Terus ada nggak sih bu? Hal yang bisa dilakuin nih di generasi Millenials & Genzy untuk kebelanjutan kelapa sawit di Indonesia? Iya. Nah Genzy ini kan taunya kan sebenarnya minyak lapas sawit itu kan oh cuman kayak minyak goreng aja gitu kan. Padahal ini aku lagi bawa nih salah satu contoh posternya gitu kan. Jadi 24 jam bersama minyak lapas sawit dari kita bangun tidur gitu kan. Ternyata banyak banget loh produk-produk yang kita gunakan. Nah hal-hal seperti ini yang mungkin perlu nih di, apa ya, dilibatkan gitu kan Genzy atau Millenial ini untuk ikut mengkampanyekan manfaat baiknya kelapa sawit. Dari pagi katakanlah kita bangun, kemudian tadi kosmetik ya kan. Itu ternyata bahan, salah satu bahan dasarnya juga minyak lapas sawit yang bikin kita glowing gitu kan. Kemudian ada lotion dan kayak BBM gitu kan. Dan mungkin sebagian besar Genzy nggak tahu kalau ternyata di Indonesia ini salah satu pelopor B30. Jadi biodiesel ya kan yang menggunakan minyak lapas sawit sebanyak 30% seperti itu. Dan itu Indonesia merupakan pelopor utama, pelopor pertama di dunia untuk penggunaan biodiesel B30 seperti itu. Wow. Jadi ini kan banyak sekali gitu manfaatnya lapas sawit. Bener-bener. Aku jujur, aku juga baru tahu loh. Mungkin kayak sehari-hari kita ya, kita tuh pakai ada lapas sawitnya gitu. Menemani kita sehari-hari. Dan makanya perlu banget nih keterlibatan dari Genzy yang mereka lebih kreatif, lebih inovatif dibandingkan dengan kita yang mungkin sudah lebih senior gitu kan. Aku Genzy sih gue harus ingin. Oh gitu ya. Merasa Genzy gitu ya. Bener nggak sih. Bener banget Bu. Ini kalau misalnya lanjutin ke yang sebelumnya nih. Yang tadi makeup gitu. Tadi kan Ibu udah nampilin tuh gambarnya. Nah itu tuh produk makeup apa aja ya Bu? Yang memang ada kandungannya lapas sawit. Sebenarnya banyak banget ya. Kayak yang kita pakai sekarang gitu kan. Bedak, eyeshadow, lipstick gitu kan. Kemudian kayak skincare. Skincare kayak pelembab apa segala macam. Ini salah satu bahan utamanya itu minyak kelapa sawit ternyata. Hmm. Gitu. Jadi itu mungkin banyak yang tidak diketahui oleh para Genzy gitu kan. Taunya, oh kalau minyak kelapa sawit minyak goreng doang gitu kan. Iya. Seperti itu. Jadi perlu banget sih ya. Banyak sekali hal-hal yang kemudian perlu kita kampanyekan. Agar industri kelapa sawit di Indonesia ini memang harus bener-bener eksis terus gitu kan. Dan BPD-PKS banyak banget program-programnya di bidang itu. Berarti ya Bu ya. Kalau misalnya makeup gitu ya. Berarti kan tadi yang ada vitamin A, vitamin D. Vitamin apa? Yang gitu-gitu kan itu masuk ke si makeup itu ya Bu berarti. Maksudnya kan ada kandungan itu kelapa sawit kan. Iya. Jadi itu makanya bisa membantu kita nih kalau kita makeup. Misalnya ada kandungan vitamin apanya. Nah itu berarti salah satunya dari. Salah satunya dari kelapa sawit itu. Guys berarti gak cuma buat masak doang. Iya bener. Bisa tuh kalau kalian punya kelapa sawit itu diolah aja coba. Jadi itu bisa lah. Apakah di kandungan-kandungannya itu bisa ngebantu kalian lah sehari-hari gitu ya Bu ya. Yang tanpa kita sadari. Selain tadi masak tapi ternyata di makeup itu gak ada gitu. Iya bener. Terima kasih ya Bu. Iya bener-bener tahu. Coklat pun juga salah satu bahannya ya kan. Coklat juga. Yang paling disenangi sama Gen Z itu kan coklat ya kan. Ya apalagi kalau lagi galau gitu kan. Itu salah satu bahannya juga minyak kelapa sawit. Iya bener. Oke nanti aku akan cerita lagi ah ke webnya BPDKS. Kan banyak tuh pasti. Mungkin lanjut kali ya Bu ya. Mungkin teman-teman yang di rumah nih pasti banyak pertanyaan dan penasaran gitu. Iya bener-bener ini pasti banyak yang komen juga nih. Bener. Bisa lihat ya. Bisa cek komen. Ada pertanyaan-pertanyaan gak nih? Lanjut kali ya. Kayaknya ada yang nanya sih Bu. Iya. Ada pertanyaannya nih dari... Oh nih. Dari Kak Alea gitu. Saat ini sumber daya alam Indonesia sedang gencar melakukan hilirisasi. Adakah langkah untuk melakukan hilirasi kelapa sawit dan apa manfaatnya? Ya sebenernya banyak sih ya hoax yang mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan ini itu kan. Yang hoax yang sering menyerang industri kelapa sawit gitu kan ya. Kayak misalkan di bidang lingkungan atau apa. Tapi pada dasarnya pemerintah Indonesia ini sudah memiliki peraturan dan juga peraturan atau istilahnya kayak guidance yang jelas gitu kan ya. Yang strict sekali untuk mengenai pengaturan industri kelapa sawit di Indonesia. Contohnya kayak bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia memang harus memenuhi certification kayak ISPO Indonesia Sustainable Farm Oil seperti itu. Nah kalau untuk melakukan hilirisasi sebenernya banyak sekali pada saat ini memang bagaimana kemudian keberadaannya industri kelapa sawit gitu kan bisa kemudian diteliti dikembangkan lagi gitu kan. Contohnya kayak tadi biodiesel gitu kan. Kita memang harus segera melakukan substitusi bahan bakar gitu kan. Bahan bakar yang berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan tentunya dari yang mungkin kita sangat tergantung sekali dengan fossil fuel gitu kan. Kemudian kita ganti ke biodiesel seperti itu. Itu salah satu contoh bagaimana kemudian industri kelapa sawit pada saat ini memang harus sangat bencar sekali untuk melakukan banyak riset. Kemudian banyak pengembangan-pengembangan berkaitan untuk memanfaatkan produk-produknya minyak kelapa sawit sendiri gitu. Salah satunya kayak tadi B30 seperti itu. Wah menarik, menarik, menarik. Oke berarti tadi menarik juga sih pertanyaannya nih ya Bu dari Kak Alea nih. Mungkin kita bisa lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau nih Kak Akbar, Kak Akbar dia nanya nih Bu bener nggak olahan sawit bisa digunakan untuk batik gitu? Ya sebenernya bukan batiknya ya. Tapi salah satu kandungan minyak kelapa sawit itu memang bisa kita gunakan di bahannya pakaian. Nah ini salah satu contohnya di sini ya. Jadi salah satu produk, salah satu produk turunannya ini propylene glycol namanya. Itu ternyata berada di dalam pakaian kita seperti itu. Jadi nggak terkhusus hanya di batik saja. Tapi memang ada beberapa campuran mungkin dari batik yang menggunakan minyak kelapa sawit ya. Tapi kalau dari manfaatnya sendiri sebenarnya khusus di pakaian juga gitu. Jadi nggak spesifikasi langsung di batik gitu. Berarti sebenernya kayak kita yang pakai ini ya Bu ya? Kayak mereka membuat kainnya ya Bu? Apa sih jahitannya gitu kali ya? Dari situ pakai apa ya? Karena ada propylene glycolnya gitu. Nah propylene glycol itu berasal dari minyak kelapa sawit gitu. Oh wow. Kan guys berarti kan sehari-hari itu kita nggak jauh-jauh di kapal sawit. Kayak bener-bener 24 jam bersama kapal sawit Bu. Bener. Meskipun masih banyak hoax ya Mbak ya. Tapi kita harusnya jadi gezi yang cerdas ya kan. Yang bisa memfilter mana yang memang bener-bener fakta ya kan. Mana yang mungkin fit mitos gitu. Bener-bener. Berarti dari tanyaan tadi ini mungkin dari Flora atau Indira gitu. Kayak kalian juga pasti baru tahu kan. Kayak apa namanya. Sekali-hari ini kita pakai makeup, baju pun. Sampai itu kita juga ada kapal sawitnya gitu. Kayak ada penasaran nggak sih? Ada apa lagi nggak ya gitu. Selain itu Bu. Selain makanan. Eh ya tadi. Makanan, pakaian terus makeup gitu. Aku juga baru tahu kan. Makan di pakaian aja. Sampai di pakaian aja ada gitu ya. Iya. Sehari-hari kita pakai. Ada apa lagi gitu. Yang sebelumnya ada tuh. Dan ada plot twist lagi gitu. Di pakaian aja kayak serius ada gitu. Tiba-tiba kemudian ada produk apa gitu kan nggak nyangka gitu ya. Iya bener. Saya juga baru tahu. Jujur lagi gitu. Ini mungkin lanjut kali ya Bu. Ada yang banyak lagi nih. Dari Kak Savana. Kalau mengonsumsi kelapa sawit emang nggak bikin kolesterol. Iya. Ini dia nih salah satu mitos yang sering gitu kan. Kalau misalkan kita ngomong kolesterol pasti ini salah satu produknya adalah minyak ya. Minyak goreng. Asalkan minyak goreng itu digunakannya dengan benar. Tidak berulang-ulang ya kan sebenarnya minyak lapa sawit itu tidak membuat kolesterol. Seperti itu. Jadi karena justru berdasarkan penelitian dari pakar kesehatan minyak lapa sawit itu sebenarnya mengandung apa ya. Salah satu kayak tadi ya omega-6, omega-9, omega-3 gitu kan. Yang memang itu baik untuk kesehatan gitu kan. Dan tidak mengandung lemak jenuh seperti itu. Asam lemak jenuh sorry. Emang kalau nggak dipakai berkali-kali aja ya Bu. Iya benar. Itu ada kaitannya ya. Iya benar. Tapi kalau misalkan penggunaannya nggak benar mungkin sampai yang udah hitam 10 kali apa ya itu yang mungkin agak sedikit bahaya ya. Iya sih. Tapi kalau misalkan kita gunakan dengan bijak insya Allah itu. Malah justru baik untuk kesehatan. Kita lihat kali ya komen-komennya nih. Kayaknya bakal ada yang komen lagi nih Bu. Cuma ya. Dari Kak Anggi. Dari Kak Anggi Ilham Syah. Apakah minyak sawit memiliki efek samping kalau pada makeup? Oke. Nah ini efek samping yang seperti apa nih ya. Jadi sebenarnya makeup itu kan kandungannya bukan cuma minyak kelapa sawit aja ya. Tapi karena contohnya kayak minyak kelapa sawit yang setelah diteliti dia mengandung. vitamin E gitu kan. Dan ternyata itu bisa bagus digunakan menjadi salah satu bahannya kosmetik seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian apa ya. Kadang kita susah ya kalau misalkan apa sih efek sampingnya. Kalau kita bilang ya tidak ada efek samping yang merugikan untuk kesehatan. Karena memang kandungannya kandungan yang baik untuk kesehatan. Tapi mungkin bisa jadi kalau pembuatan makeup itu menggunakan bahan yang lain gitu kan. Ya itu yang mungkin malah justru menimbulkan efek samping yang nggak bagus gitu. Berarti sebenarnya bisa aja nggak sih ibu. Kayak nggak cocok nih misalnya. Kandungan kelapa sawit sama kandungan makeup yang lain gitu. Terus nanti kita pakai karena kalau kita sensitis itu juga bisa ya. Iya dari semua kosmetik sih sebenarnya salah satu bahannya itu minyak kelapa sawit ya. Berarti memang harusnya dia baik-baik saja. Karena dia mengandung isopropyl miristat gitu kan. Yang ini merupakan salah satu bahan yang memang bagus digunakan untuk makeup gitu. Oke oke emang bahan basara itu ya. Kalau dari Flora Mendira nih kalian tiap hari pake makeup dong ya kan? Tiap hari. Ya kan? Kalian nggak rasa nggak ada kandungan kelapa sawitnya? Gak deh aku juga minyak gitu ya. Gak deh aku juga minyak gitu ya. Gak deh cuman kayak pasti ya. Kan ada tuh tadi dari kelapa sawit kan apa? Yang vitamin-vitaminnya itu bu. Itu kan bikin kalian jadi lebih glowing, lebih cerah gitu kan. Pasti itu hasilnya di situ. Nah itu kalian ini nggak apa namanya. Merasa kayak pake itu cocok atau nggak gitu. Makeup-makeup sehari-hari kan kalian makeup terus nih. Padahal misalnya ada breakout atau apa yang kayak gitu. Makeup ini emang cocok-cocokan ya? Iya bener sih cocok-cocokan. Bahkan yang di kita cocok aja kita bahkan nggak tahu kali ya. Ternyata ada kandungannya. Tapi pernah tiba-tiba breakout nggak? Pake makeup apa nih misalnya ya? Mau manggung atau mau kuliah? Gak cocok gitu. Kalau aku sih. Ganti. Aku nggak pernah gara-gara makeup gitu loh. Jadi kayak mungkin nggak tahu kulit akunya emang badak aja kayak gitu. Aku bener-bener jarang banget kena iritanya. Bagus kan nih kulitnya Flora nih. Kita sering minum air putih kan? Iya. Seru banget nih pertanyaan-pertanyaannya juga dari teman-teman tadi ya. Nggak terasa kita udah mau berpindah segmen. Kemana kita? Yuk pindah segmen kita. Oke. Ya udah kalau gitu teman-teman. Kita bakal pindah segmen dulu. Aku Flora Injira sama Bu Intan nggak akan kemana-mana. Jadi kalian juga jangan kemana-mana. Tetap di 24 jam bersama Club Pasal. Yee! Hai! Pas enggo! Seteh ya? Oke, ya. Cuman di sini. Di sini! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti aku bantu. Nanti aku bantu. Oke, kalau gitu kita mulai ya permainannya. Jadi nanti saya akan ngasih beberapa pernyataan atau pertanyaan. Nah, nanti bisa dijawab bebarengan tuh. Sudah ada bendera benar sama salah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan udah yakin tuh kira-kira, wah ini pernyataannya benar atau salah, langsung aja nih. Di balik gitu ya. Apa benderanya, mau yang benar atau yang salah gitu. Siap ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, sudah? Kita taruh di bawah dulu. Nah, pertanyaan yang pertama ini ya. Provinsi Riau merupakan penghasil terbesar kelapa sawit di Indonesia. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah ya? Wah, Provinsi Riau merupakan penghasil terbesar kelapa sawit. Wah, mantap. Keren banget. Kalau boleh tahu nih, Provinsi Riau kan penghasil terbesar kelapa sawit. Itu boleh tahu gak sih, Bu, setiap tahunnya itu yang dihasilkan itu berapa banyak? Kalau berapa banyaknya sepertinya saya tidak terlalu hafal ya, Mbak. Tapi pada dasarnya kalau dari hasil devisinya lumayan cukup banyak dibandingkan dengan pelu-pelu yang lain. Tapi kalau nominannya berapa, jujur aku agak sedikit lupa kalau gak buka data gitu. Nah, kita jangan buka data hari ini, Bu. Jangan buka data. Takutnya nanti ini, terlalu berat gitu ya. Iya, benar-benar. Nanti berat. Oke, oke. Oke. Lanjut kali ya, Bu. Nah, langsung ya pertanyaan kedua nih. Oke, siap-siap. Kelapa sawit mengandung vitamin A, D, E, dan omega 9? Tahu ini. Benar atau salah? Tadi ini udah dibahasin. Tadi ini udah dibahasin. Kalau salah, aku mau ketanya. Satu, dua, tiga. Oke, jawabannya benar semua. Mantap. Mantap. Luar biasa. Kokoknya fast respon banget ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ini ya. Oke. Coklat, margarin, mie instan, dan roti mengandung minyak sawit. Iya, tadi udah dibahasin. Benar apa salah nih? Tadi tadi. Oke. Yang tadi gambarnya aku sempat tunjuk-tunjukin gitu ya. Oke. Satu, dua, tiga. Iya, benar. Benar. Luar biasa, margarin, mie instan. Keren-keren, tiga jawaban benar semuanya. Jadi, mie instan juga ada gitu ya. Aku baru tau juga mie instan. Ada dong ya. Iya, mie instan ya. Ini banyak banget. Luar biasa banget. Kayaknya kalau dikasih pertanyaan yang banyak, benar juga kalau mbak jawabannya. Tadi kan mereka pasti nyimak, bu. Nyimak. Terus banget tadi. Benar-benar. Sama panyain dari aku. Waduh. 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 Nganya bercanda. Aku nggak lupa. Udah panik. Udah panik. Wah, oke. Tapi aku masih penasaran sih tadi sebenarnya sama pernyataan-pernyataan dari Ibu Intan gitu kan. Dari tadi provinsi Riau, terus vitamin-vitamin dan omeganya juga. Terus ada gitu, coklat margarin sama mie instan. Nah, aku tuh penasaran selain tadi provinsi Riau nih ya, bu. Iya. Kan masih ada banyak dari provinsi lain juga yang melakukan kelapa sawit gitu. Iya. Itu buat tau nggak sih, bu? Di mana aja? Lumayan cukup banyak sih, mbak. Jadi kayak dari Aceh, Jambi juga ada kalau kita ngomong di Sumatera gitu kan. Kemudian Kalimantan dari Kalsel, Kaltim, kemudian Kalimantan Tengah itu juga ada juga gitu kan. Perusahaan-perusahaan Kalimantan, apa, kelapa sawit. Kemudian di daerah Sulawesi juga ada. Bahkan sampai ke Papua lho, mbak. Papua sekarang juga ada. Oh iya, bu? Iya, seperti itu. Oh, kalau misalnya ini sih, bu. Kan itu sebenarnya kelapa sawit itu nggak bisa sembarangan ditanam ya, bu ya? Iya. Itu dia tuh butuh. Apa sih? Aku kayak, aku tuh udah googling sih sebenarnya. Iya, maksudnya dia kan butuh mungkin tanahnya yang segar. Atau misalnya cuacanya yang bagus gitu. Nah, itu tuh yang cocok untuk daerah yang cocok untuk ditanamkan kelapa sawit. Itu di mana ya, bu? Sebenarnya kalau kita ngomong daerah di Indonesia hampir semuanya memang cocok ya, mbak. Karena kita termasuk daerah yang luar biasa sekali ya, dari segi cuaca gitu kan lengkap gitu kan seperti itu. Cuman memang kalau kita ngomong mengenai gimana sih cara untuk penanamannya apa segala macem, jadi kita selalu memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan, mbak. Bagaimana kemudian seluruh perusahaan kelapa sawit ini memang tidak boleh merusak lingkungan seperti itu. Karena dari pemerintah sendiri tuh aturannya tuh sangat tegas sekali gitu, mbak. Jadi kayak misalkan contoh untuk penanamannya seperti apa, kemudian bibit-bibit nanti yang katakanlah yang mau ditanam seperti apa, bagusnya seperti apa gitu. Tapi hampir semua daerah Indonesia memang cocok simbat. Berarti kalau di rumah aku dipondok gede bisa ya, bu? Kalau misalkan ada lahannya gitu. Ya ada sih nanti kita buat sih, pengen sibuk lapa sawit. Jadi kan enak ya kalau ada kebun lapa sawit, mau masak tinggal ngambil gitu kan. Tapi kan harus diolah-olah dulu ya, diolah dulu. Itu kan keuntungan sekali gitu, aku pengen gitu. Bikin pabrik dulu berarti ya. Punya pribadi berarti. Ayo, Flor. Ya, bu. Kayak itu seru banget sih berarti ya. Apalagi aku pengen nanya banyak sih, bu. Cuman kayaknya dari teman-teman kali ya. Mungkin dari Indira atau dari Flora gitu. Tadi kan mungkin dari make up, coklat, margarin, mie instan gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan gitu ke bu Intan. Aku sih pengen ini. Baru tahu kan ternyata bahkan mie instan yang hari-hari aku makan aja. Bahkan ada kelapa-kelapa itu. Kira-kira apa ya produk-produk lain gitu ya. Ya, kayak yang tadi aku tunjukin ya. Kayak mayonnaise pun gitu kan. Salah satu bahannya pun yang sering kita pakai untuk dressing salad. Itu juga bahannya dari minyak kelapa sawit juga gitu. Salah satu bahannya. Seperti itu. Dan lumayan koran ya kan. Kalau tadi kan kita koran juga ibu. Iya, pakaian ya kan. Koran seperti itu. Jadi lumayan banyak banget sih. Yang kemudian salah satu bahannya itu minyak kelapa sawit. Seperti itu. Saking banyaknya manfaat baik di kelapa sawit. Yang mungkin jarang kita ketahui ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya ternyata. Aku belum tahu. Makasih ibu Intan. Buka kelas gak bu? Kapan-kapan nanti kita sering lagi ya? Kayaknya ini dia. Tapi yang ringan-ringan ya. Yang ringan-ringan. Yang berat-berat gitu. Ini ringan sih ibu. Tapi penasaran. Saya tahu kan aku nanti pengen bikin skincare, makeup gitu kan. Oh iya bener banget. Butuh kelapa sawit. Gitu. Nenanya sama ibu dulu. Kayak. Sepertinya kita sudah suruh pantun. Iya wow. Katanya ibu Intan sudah pantun. Aduh aku gak bisa pantun nih. Dibus dulu mau pantun nih. Dibus pantun. 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 Dibus pantun sih. Dibus pantun sih. Oke. Aduh. Tapi nanti ibu Intan Flora sama Indra bantuin cakepnya aja ya. Oke. 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 Apa ya. Ayo sis. Percobaan dulu kali ya. Boleh. Kalau gak lucu maaf banget nih. Gitu. Tapi kan sih gak lucu. Oke. Makan hiu sama Yaya. Sama Yaya. Yaya ya. Yaya. 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 Jangan hujat aku. Hei. Gue suruh pantun. Dek-dek. Gak porah pantun. Oke. Ke Jakarta bawa tali. Cakep. Masih udah dibilang cakep. Hei. 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 Lucu. 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 Lucu banget. Jangan suruh aku pantun. Terakhir kali aku pantun gak abe-abe. Aku gak bisa. 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 Kaya mintaan. Serius. Kaya Indira. Kaya Indira. Terakhir kali aku pantun. Aku gak bisa pantun. Aku gak bisa pantun. Cakep. Itu bukan pantun. Aduh. Bingung-bingung. Ada. Bu Hintan. Aduh. Aku kayaknya pelajaran Bahasa Indonesia pantun ini. Kayaknya lagi pas sakit. Gak-gak. Gak. Gak. Mbaknya dulu deh. Nanti ditarik-tarik. Nanti aku bagian yang belakangnya. Dini pulang ibu. Dini pulang. Udah. Udah. Oke guys. Oke. Tadi kita udah main minigames juga ya. Sama minigames pantun ya. Udah. 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 Iya. Minigames itu punya. Oke. Kita lanjut ke segmen selanjutnya ya. Jangan kemana-mana dulu. Teman-teman pertama. BPDKS 20. Hai. Pusen gue. 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 Yet. Okey. Wau. Bersih! Lupa tadi sayang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!